Akhirnya Amanda Manopo akui sedang jatuh cinta, ternyata bukan pada Evan Sandes dan Arya Saloka. Amanda Manopo kerap dikaitkan dengan dua aktor sinetron ikatan cinta yakni Arya Saloka dan Evan Sandes. Kini mantan Filisa Putra akui jatuh cinta. Selama ini Amanda Manopo kerap dikaitkan dengan dua aktor sinetron ikatan cinta yakni Arya Saloka dan Evan Sandes. Bahkan pemeran Andin itu juga beberapa kali diisukan bakal balikan dengan Filisa Putra. Namun kini Amanda Manopo akhirnya mengakui dirinya sedang mengalami jatuh cinta. Keadaan ini terungkap melalui postingan lewat Instagram Amanda Manopo Rabu 13 Oktober 2021. Diketahui Amanda Manopo dikenal sebagai sosok yang tegas dan romantis. Hampir setiap hari Amanda Manopo menampilkan postingan mengenai curahan hatinya. Kali ini Amanda Manopo mencurahkan isi hatinya mengenai jatuh cinta. Amanda Manopo akui jatuh cinta dengan lagu yang dinyanyikan oleh Leondra dilansir Instagram Amanda Manopo. Aku jatuh cinta sekali sama lagu ini tulisnya. Diakui Amanda Manopo kalau ia juga jatuh cinta dengan suara merdu penyanyi Leondra. Apalagi suara merdunya tulis Instagram Amanda Manopo. Dengan dibuatnya postingan status mengenai jatuh cinta Amanda Manopo pada lagu yang dinyanyikan Leondra tampaknya mewakili perasaan hatinya. Namun belum ada klarifikasi Amanda Manopo terkait maksud postingannya. Sebelumnya Amanda Manopo memposting curahan hatinya terkait kata-kata yang bisa membuat hatinya selalu tenang. Kutipan yang bisa membuatmu lebih tenang tulis Instagram Amanda Manopo. Dalam curahan hatinya Amanda Manopo menuliskan kalau tidak ada perjalanan yang hanya dilalui secara lurus dilansir Instagram Arya Mandasaloka. Terkadang setiap jalan yang dilalui berliku gelap dan kacau. Rabu 13 Oktober 2021 Tidak ada perjalanan lurus jelas atau mantap semuanya berliku-liku siksa tumpang tindih terkadang gelap terkadang tebal kacau tulis Amanda Manopo. Dijelaskan Amanda Manopo memang jalan kehidupan terkadang berliku namun akan ada perspektif yang lebih baik. Tetapi suatu hari ketika Anda sampai ke titik dimana ada perspektif yang lebih baik tulis Amanda Manopo.